Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa keberhasilan membangun bisnis tidak semata bersandar pada modal besar dan usaha, namun ada doa yang menjadi pengantar kesuksesan. Seorang wanita muda dari Ciamis, Jawa Barat sukses memproduksi makanan olahan hingga menyerap tenaga kerja dari singkong hasil panen petani di desanya. Sebenarnya saya tidak ada pengalaman sebelumnya ataupun keluarga yang backgroundnya sebagai pengusaha. Saya merintis usaha tersebut didasari atas insting fontan untuk menjual produk olahan rumahan ibu saya, Mamah saya untuk dijual ke sekolah. Bahan bakunya kan singkong. Singkong yang dulunya itu kita kirim dari luar kota. Sekarang alhamdulillah masyarakat di sini semuanya kan rata-rata punya kebun. Mereka menanam di kebunnya masing-masing. Jadi masyarakat itu membuat bahan bakunya dari kebun sendiri, kemudian diolah oleh mereka, akhirnya dijual ke sekolah. Jadi kalau yang dampak ke masyarakatnya, yang dulunya singkong itu tidak bernilai, bahkan masyarakat itu dulunya tidak mau buat nanam singkong, memilih buat nanam albis atau tanaman-tanaman lain. Nah, setelah kita mendirikan usaha ini, kemudian banyak menggunakan singkong, terus hasilnya menguntungkan. Nah, dari situ masyarakat terinspirasi buat nanam singkong di kebunnya mereka masing-masing. Jatuh bangunnya mungkin pertama, saya itu pernah ditipu oleh konsumen sendiri. Kedua, pernah rugi juga sampai 200 jutaan. Ketiga, mungkin cobaan yang paling berat itu di awal 2023. Di 2023 awal itu, selain uang kita semuanya ada di konsumen, semuanya ada di luar, kita juga terlilit oleh hutang. Nyampe kita tuh mungkin kalau total keseluruhan satu M. Kita tidak bisa melakukan apapun gitu, kecuali atas izin Allah, dan kita yakin kita dikasih amanah ini oleh Allah, karena Allah percaya kepada kita, makanya kita tetap optimis, kita pasti bisa bangkit gitu ya. Di situ, Alhamdulillah, ada konsumen, kita bisa bangkit tuh karena ada konsumen yang beli dengan uang cash. Terus, bersyukurnya Allah tuh masih ngasih kesempatan kepada kita tuh buat masih bisa berjalan sampai hari ini gitu. Dari 2023 awal sampai sekarang tuh kita masih berdiri dan kita masih bisa produksi, konsumen kita masih banyak Alhamdulillah. Kalau di bisnis ini yang pertama yang saya tanamkan tuh ketika berdoa, saya tuh tidak mendoakan diri sendiri. Saya tuh mendoakan untuk semua keluarga, masyarakat setempat, pokoknya saya tuh berdoa untuk kepentingan orang banyak gitu. Tidak muluk-muluk minta buat sendiri-sendiri, karena saya tuh diajarinya kalau misalkan kita mendoakan orang lain tuh, doa baik itu akan berbalik kepada kita.